Kita ke informasi lain pemirsa, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri mendatangi kandang sapi yang milik salah satu pedagang yang terpapar virus PMK. Petugas kemudian menyuntikan obat dan vitamin untuk menjaga kematian pada sapi. Tim dokter dari DKPP Kota Kediri mendatangi sapi milik peternak di Kelurahan Labak, Kejamatan Pesantren, Kota Kediri yang tergeletak lemas. Tim dokter DKPP kemudian menyuntikan obat serta vitamin bagi sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Penyuntikan tersebut untuk mempercepat penyembuhan penyakit mulut dan kuku, serta mencegah terjadinya kematian pada sapi, serta mengurangi kecemasan para peternak. Langkah diambil karena kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi di Kota Kediri terus meningkat. Tercatat selama tiga hari terakhir, jumlah sapi yang terpapar PMK mencapai 10 ekor, sementara peternak mengaku awalnya sapi yang ia dapat dari pedagang tidak mau makan. Selain itu dari mulut sapi terus mengeluarkan lendir. Kemudian ia melaporkan kepada petugas DKPP. Sudah berapa hari Pak enggak mau makan? Dua hari yang itu baru tadi mau makan. Kalau sapi yang ini didapat dari mana sih Pak? Dari petani. Artinya beli bukan dari kecil Pak ya? Enggak. Beli di daerah mana Pak? Di daerah Jepang. Di daerah Jepang. Terima kasih telah menonton banget.